Halo Sobat Timnas Indonesia, berikut adalah Haik Laik babak pertama Timnas Indonesia versus Timor Leste pada laga uji coba kedua di Stadion Iwayandipta, Biyanyar, Bali. Sejak dibunyikannya peluit tanda dimulainya pertandingan Timnas Indonesia langsung menyerang lini pertahanan Timor Leste. Di menit kedua tendangan Ricky Kambuaya masih dapat ditangkap oleh keeper Timor Leste. Kembali di menit ketiga tendangan keras Ronaldo Kwate dari luar kotak penalti masih melambung di atas mistar gawang penjaga gawang Timor Leste. Hingga akhirnya di menit keempat gawang Timor Leste mampu dibobol oleh Timnas Indonesia melalui kaki teren Spuhiri. Di menit ke-18 akhirnya pemain Timor Leste mampu memasukkan bola ke gawang Indonesia namun asisten wasit dua mengangkat bendera tanda offside sehingga bola tidak dinyatakan gol. Di menit ke-26 Farudin melakukan tandukan dari dalam kotak penalti namun sayang laju bolanya masih sedikit menyamping ke kanan gawang Timor Leste. Di menit ke-36 Marcelino Ferdinand melakukan tendangan ke arah gawang Timor Leste namun masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang Timor Leste meskipun tangkapannya kurang sempurna. Hingga pada akhirnya di menit ke-40 Timnas Indonesia mampu menambah jumlah golnya melalui tendangan keras ramai rumah kik dari luar kotak penalti yang tidak dapat ditepis oleh penjaga gawang Timor Leste. Dan pertandingan babak pertama pun berakhir dengan kemenangan sementara untuk Timnas Indonesia 2-0. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel Sobat Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!